Berikut adalah laporan soal selidik BDPR secara online yang diisi oleh seramai 551 orang responden, yaitu Francis Gans dari tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jom kita dengar The Voices of Francis Gans. Soalan yang pertama, adakah Anda gembira berada di rumah? Oke, coba kita lihat skala dari 1, 1, 2, 3, hinggalah 10. 1 itu dia sangat tidak gembira dan 10 dia sangat gembira berada di rumah. Dan keputusannya, 56,5% suka berada di rumah, yaitu skala daripada 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ini happy lah Francis Gans kita. Dan yang tanda 1, 2, 3, atau 4, dia kurang gembira lah, tidak suka berada di rumah. Mungkin kumpulan ini dia suka dengan kawan-kawan dia kan, kita dapat jumpa. Dan yang 5 ini, paling tinggi sebenarnya 5, berarti dia di tengah-tengah lah. Dia ok, di rumah, di sekolah pun dia suka lah tu. 5, ini di tengah-tengah. Oke, itu secara menyeluruh lah bagaimana keadaan Francis Gans kita semasa PKP ini. Oke, next. Adakah Anda suka belajar secara online di rumah? Di sini kita dapat nampak, kan? Majority Francis Gans tidak suka belajar online di rumah. Ini bukti dia. 71, 70% ke atas ya, tidak suka. Dan yang suka hanyalah 28, ataupun lebih kurang 30%. Ya, jadi sebab-sebab bila kita tanya, dia memang sebab utama dia, dia sukar faham. Susah dia mau faham online ya. Dan dia tidak fokus. Ada gangguan lah dari media sosial dan juga TV. Oke, seterusnya masalah internet. Ada juga yang internet dia memang tidak bagus lah. Ya, jadi dia tidak dapat tengok video ataupun jika diadakan Google Meet, dia tidak dapat ikut lah. Jadi, dia pun kecewa, kan? Jadi, kongsi, ada juga berkongsi handphone sebab ramai diberadi. Dan ada juga ya, yang terpaksa membantu ibu bapak ya. Masa PKP ini banyak masalah. Jadi, ibu bapak banyak memerlukan bantuan anak-anak ya. Ya, oke, bagi yang suka online-nya, dia rasa selesa. Selesa di rumah dia memang lebih selesa daripada sekolah. Mungkin dia boleh duduk di tempat yang lebih selesa lah. Cushion kan, sofa atau di tilam. Banyak masa untuk dia ulang kaji. Banyak rujukan dia boleh buat. Ya, senang lah. Ada YouTube, ada Google, semua. Tidak ada gangguan rakan sekelas. Nah, ini bagus juga. Dia tidak suka diganggu lah ini. Mungkin kalau di sekolah ada gangguan. Ya, oke. Dan seterusnya, bagaimana capaian internet di rumah? Ya, kita dapati, kita bersyukur lah di SFX ini. 88% capaian internet baik, sederhana. Saya jumlahkan yang ini, yang baik, dan yang sederhana. Yang lemah hanya 12 lah. Dan yang tidak talian ini memang semua ada talian lah. 552 orang yang isi itu. Ya, murid yang mengisi on survey itu. Soal selidik. Oke. Dan soalan seterusnya, adakah ibu bapak memantau dan mengambil berat tentang peperjalanan online anda? Mereka jawab, ya. Ramai. Majority. Hampir 100%. 95% ibu bapak memantau dan mengambil berat. Tahniah kepada ibu bapak. Syabas dan tahniah. Karena anda telah membantu dalam pembelajaran anak-anak semasa di rumah, semasa PKP ini. Ya, teruskan. Keep up the excellent job. Dan sekali lagi, syabas ibu bapak. Soalannya, adakah ibu bapak berinteraksi, berkomunikasi dengan anda di rumah? Di sini ramai, ya. 77-78% ibu bapak berinteraksi. Kadang-kadang, ada juga yang mungkin ibu bapak sibuk, banyak kerja di luar. Ini kadang-kadang. Tapi yang tidak berinteraksi ini sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Jadi, majority ibu bapak di SFX ini berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak. Syabas dan tahniah, ibu bapak. Dan seterusnya, adakah anda meluahkan perasaan dan masalah anda dengan ibu bapak? Di sini kita dapat lihat, 352 orang murid ataupun lebih kurang 60 lebih peratus lah. 64 peratus macam itu. Dia meluah dan kadang-kadang. Di sini. Tapi ada juga murid yang dia jawab tidak. Dia tidak mau meluahkan. Ini kumpulan 36.1. Jadi, ini murid-murid yang kita agak risau lah ya. Kita risau dia diam saja. Dia tertekan ya. Tertekan dan dia tidak dapat belajar dengan baik. Semasa PDPR online ya. Jadi, kesehatan mental anak-anak ini sangat penting untuk mereka menghadapi norma yang baharu ini. Iaitu terpaksa belajar secara online ya. Jadi, anak-anak ini perlu kita bantulah ya. Jadi, ibu bapak perlu lihatlah. Nanti tengok anak yang tidak mau bercakap itu, mungkin kita boleh cuba untuk berkomunikasi, bercerita dengan mereka ya. Sokongan, dorongan ibu bapak, juga guru ya. Amat diperlukan ya. Sebenarnya, kesehatan mental kita semua ya sangat penting untuk memastikan keberkesanan, ya. Pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Ya, mudah-mudahan semua kita ini mempunyai kesehatan mental yang baik. Ya, cekal menghadapi saat-saat masa-masa yang getir ini. Semasa pandemik, ya. Dan, ini saranan ataupun cadangan lah daripada Francis Kearns. Mereka tulis ya, apa ibu bapak boleh lakukan ya untuk mengatasi masalah mereka di rumah itu ya. Tidak dapat belajar secara fokus dan kurang bermotivasi, banyak gangguan, semua itu. Jadi, ibu bapak boleh luangkan masa bercerita dengan anak-anak untuk mengenal pasti apa masalah. Supaya kita boleh bantu mereka ya. Memahami mereka, memang mereka banyak kerja yang setiap hari menghadapi kelas secara maya. Ya, dan mereka sudah tentunya mempunyai tekanan lah sikit-sikit ya. Dorong, mereka perlu ibu bapak mendorong mereka dengan kata-kata yang positif, kata-kata semangat. Dia beri kemudahan. Ada juga yang dia komplain lah. Ini adalah, saya tengok di sebeg itu. Dia bilang, dia belajar di meja dapur. Di dapur lah, dan banyak nyamuk. Ini satu contoh lah. Mungkin kita boleh lihat kemudahan untuk anak-anak belajar itu. Kita dapat bagi yang terbaik. Mendengar ya, ibu bapak. Franciscans juga suka jika ibu bapak dapat mendengar permasalahan mereka. Dan aktiviti bersama, mungkin riadah bersama-sama, makan bersama-sama. Itu permintaan Franciscans. Bertanya, ya ibu bapak jangan biarkan mereka di bilik sahaja bersorangan. Ibu bapak kena bertanya ya keadaan mereka bagaimana. Mereka juga perlu teguran ya. Sekiranya mereka lalai ya. Lalai tidak buat kerja, tidak belajar, terlambat bangun. Semua itu mereka perlukan teguran ibu bapak ya. Dan juga perhatian. Dan itu biasalah kan anak-anak perlu attention, perhatian. Dan ada juga yang saya tidak masukkan di sini. Ada juga anak-anak yang minta, dia minta makanan yang sedap-sedap. Minta McDonald's, minta KFC, semua itu. Jadi itu terpulang kepada ibu bapak lah. Ini ikut pertimbangan ibu bapak lah. Tidaklah wajib. Itu saja. Luahan Franciscans. Dan di pihak kami guru-guru, apa yang guru-guru boleh lakukan? Ini juga pandangan ya daripada Franciscans. Dan yang bernas, yang baik itu, yang positif itu kita ambillah di sini. Saya tulis yaitu mereka perlukan ya penerangan ringkas dan mudah difahami. Jadi guru kita memang sedang berusaha ya. Sedang berusaha dan memang ada yang telah laksanakan penerangan yang ringkas dan mudah difahami ya. Kalau buat video pun video yang pendek ya. 5 hingga 10 minit untuk mereka faham. Dan kalau penerangan pun yang ringkas dan jelas lah. Oke, PDPR yang menarik ya. Ini untuk mungkin menarik minat mereka lah yang sudah mungkin bosan dengan PDPR secara online itu kan. Ada juga Franciscans minta di adegan Google Meet, guru buat video yang ringkas, penerangan. Mungkin mereka perlulah ini kan. Seperti di bilik darjah mereka dapat melihat guru-guru itu mengajar. Kalau setakat arahan sahaja mungkin mereka tidak dapat faham kan. Atau rujuk buku teks mungkin sukar bagi anak-anak ini berdikari untuk faham. Jadi kalau guru dapat buat video memang ini permintaan lah ya. Cadangan daripada kita punya Franciscans. Mereka juga perlu nasihat dan motivasi kata-kata semangat daripada guru-guru ya. Jadi teruskanlah ya guru-guru untuk memberi nasihat dan motivasi. Walaupun kita berulang-ulang kali ya. Pasti Franciscans akan dengar juga. Dan ada juga yang minta ganjaran ya. Kepada daripada guru-guru. Apa ini? Kerja-kerja yang telah mereka siapkan ya. Nota-nota yang telah disiapkan. Mereka juga cadangkan ya. Sekiranya ada ganjaran betapa baiknya ya daripada guru-guru. Dan saya nampak guru-guru memang telah memberikan ganjaran ya. Dalam PDP sebelum ini. Dan dibagi hadiah sijil ya bila kita berjumpa di sekolah nanti. Sebelum ini pun sudah dilaksanakannya. Tahniah dan syabas kepada guru-guru kita. Yang memang amat memahami dan sangat kreatif. Dan mereka juga perlu guru yang tegas. Sama juga ibu bapak. Mereka juga perlu teguran daripada ibu bapak. Guru juga mereka perlukan guru yang tegas ya. Dan ini kita harapkan lah ya. Kita dapat mengajar, mendidik, membimbing anak-anak Franciscans ini. Ya. Teach for Franciscans dengan lebih berkesan dan lebih bermakna. Dan seterusnya, akhir sekali. Ya. Itulah dia sedikit maklumat info yang kita dapat daripada Franciscans. Jadi sama-sama kita, ibu bapak, guru-guru dan juga Franciscans ya. Warga SMSFX kita committed untuk buat yang terbaik. Masing-masing kita ada peranan dan kita lakukan yang terbaik. Ya. Ingat, riwa dan juga kita satu pasukan yang pastinya. Ya. Kalau bersorangan kita hanya satu titik. Tapi kalau kita bersama-sama, kita akan menjadi satu lautan yang besar. Ya. Semoga sukses ya, Franciscans. Semoga anda dapat belajar dengan berkesan, dengan baik di rumah. Sementara ini, semasa PKP dan ibu bapak dapat membantu anak-anak mencapai matlamat tersebut. Dan juga guru-guru sudah pastinya ya akan membantu. Terima kasih.